Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Heryan Sohputra dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari salah satu pengujian kuat geser tanah di laboratorium, yaitu pengujian triaksial. Tujuan pembelajaran Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan prinsip pengujian triaksial, menjelaskan jenis pengujian dan prosedur pengujian triaksial, dan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan pengujian triaksial di laboratorium. Gambar berikut ini merupakan sketsa alat uji triaksial. Sampel tanah dimasukkan ke dalam tagung sampel dan diposisikan di atas pedestal dengan batu pori pada bagian atas dan bawah sampel. Sampel tanah selanjutnya diselubungi dengan membran karet untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan sampel pada saat penerapan tegangan sel berupa air. Terdapat dua dial pengukur tekanan pada alat uji, yaitu pengukur tegangan sel dan pengukur tekanan air pori. Katuk drenase digunakan untuk mengontrol kondisi drenase selama pengujian. Ketika selama proses pengujian, katuk drenase dibuka, maka air diizinkan untuk keluar. Kondisi ini disebut sebagai drenate condition. Sementara itu, jika katuk drenase tertutup, artinya air tidak diizinkan keluar selama proses pengujian. Kondisi ini disebut sebagai undrenate condition. Pembebanan aksial pada sampel tanah dapat diterapkan dari atas sampel. Terdapat dial pengukur untuk mengukur besarnya displacement atau deformasi yang terjadi pada sampel tanah selama proses pembebanan. Terdapat dua proses utama dalam pengujian triaksial. Pertama, proses konsolidasi. Selama proses konsolidasi, tekanan sel meningkat. Tekanan sel terjadi secara merata pada setiap sisi sampel tanah yang disebut sebagai tekanan prinsipal minor atau sigma tiga. Selama proses ini, tanah dapat terkonsolidasi atau tidak tergantung kepada jenis pengujian yang digunakan. Proses kedua, yaitu pembebanan geser. Selama proses geser, beban aksial diterapkan dari atas sampel tanah sehingga menghasilkan tekanan prinsipal minor atau sigma tiga. Beban aksial diterapkan secara bertahap sampai sampel tanah mengalami keruntuhan. Selama proses pembebanan, sampel tanah juga akan mengalami deformasi yang dapat dievaluasi dengan dial pengukur displacement. Fase konsolidasi. Selama proses konsolidasi, tekanan sel meningkat. Selama proses ini, tanah dapat terkonsolidasi atau tidak tergantung jenis pengujian yang digunakan. Dilihat dari sisi kondisi drainase, proses konsolidasi dapat dilakukan pada kondisi terdrainase atau kondisi drainate, yaitu dengan mengizinkan air keluar selama proses ini. Atau kita bisa menggunakan kondisi undrainate atau tak terdrainase, yaitu dengan tidak mengizinkan air keluar selama proses pengujian. Dilihat dari sisi konsolidasi, proses ini dapat dilakukan pada kondisi unconsolidated atau tak terkonsolidasi dan kondisi consolidated atau terkonsolidasi. Pada kondisi tak terkonsolidasi, katok drainase tertutup sehingga terjadi peningkatan tekanan air pori dan tidak terjadi perubahan volume selama pengujian. Sementara itu, pada pengujian consolidated atau terkonsolidasi, katok drainase dibuka selama pengujian sehingga terjadi perubahan volume tanah. Fase pembebanan geser Selama proses pembebanan geser, beban aksial ditambahkan secara pertahap sampai sampel mengalami keruntuhan. Sampel mengalami deformasi selama proses pembebanan. Pada proses geser ini, terdapat dua kondisi, yaitu kondisi tak terdrainase atau undrainate dan kondisi terdrainase atau drainate. Pada kondisi undrainate, katok drainase tertutup sehingga selama proses pembebanan terjadi peningkatan tekanan air pori. Sementara perubahan volume tidak terjadi pada kondisi ini. Sebaliknya, pada kondisi drainate, air dibiarkan keluar selama proses pembebanan sehingga terjadi perubahan volume pada sampel tanah. Dari prinsip pengujian triaksial yang sudah dijelaskan, maka pengujian triaksial dapat dilakukan dengan tiga kondisi. Yang pertama adalah kondisi UU atau unconsolidated, undrainate atau tak terkonsolidasi dan tak terdrainase. Pada kondisi ini juga dikenal sebagai quick test atau key test. Kondisi kedua yaitu kondisi CD atau consolidated, drainate atau terkonsolidasi dan terdrainase. Kondisi ini juga dikenal sebagai slow test atau S-test. Kondisi yang ketiga adalah C-U atau consolidated, undrainate atau terkonsolidasi dan tak terdrainase. Kondisi ini juga dikenal sebagai R-test. Secara sederhana, ketiga kondisi pengujian triaksial dapat dibedakan dari kondisi pada saat penerapan sel, penerapan beban aksial, dan hasil pengujian yang diperoleh. Pada kondisi UU, selama penerapan tekanan sel dan beban, katup drenase tertutup, sehingga output yang dihasilkan hanya berupa tegangan total. Pada kondisi CD, selama penerapan tekanan sel dan beban, katup drenase terbuka, sehingga output yang dihasilkan berupa tegangan efektif. Sementara itu, pada kondisi C-U, selama penerapan tekanan sel, katup drenase terbuka, dan selama penerapan beban aksial, katup drenase tertutup, sehingga output yang dihasilkan berupa perubahan tekanan air pori atau UU dan tegangan total serta tegangan efektif. Triaksial Unconsolidated Undrened atau UU Pada kondisi UU, pengujian yang dilakukan dengan katup drenase tertutup, sehingga terjadi peningkatan tekanan air pori, namun tanpa terjadinya perubahan volume. Pengujian UU dengan beberapa penerapan sigma 3 akan menghasilkan diameter lingkaran mor yang sama, sehingga perubahan tegangan deviatorik juga bernilai sama. Hal ini menghasilkan garis lubung kegagalan berupa garis mendatar. Nilai kohesi dapat ditentukan dengan memperpanjang garis lubung kegagalan ke arah sumbu Y, sementara itu sudut gesek internal bernilai 0. Triaksial Consolidated Drened atau CD Pada kondisi ini, tekanan sel tertentu diterapkan pada sampel tanah dengan katup drenase terbuka sampai konsolidasi selesai. Perubahan tekanan air pori sama dengan 0 dan volume tanah berkurang. Beban atau sigma 1 diterapkan dengan kecepatan rendah dengan katup drenase terbuka sampai sampel mengalami keruntuhan. Selama proses penggeseran, volume tanah akan berkurang. Dari hasil pengujian triaksial CD diperoleh parameter sigma 3 dan sigma 1. Nilai dari dua atau lebih parameter ini kemudian diplotkan pada grafik hubungan tegangan dan tekanan normal. Garis selubung kegagalan dapat diperoleh dengan membuat garis lurus, singgung antara dua atau lebih lingkaran mod. Nilai kohesi dapat ditentukan dengan memperpanjang garis selubung kegagalan ke arah sungguh Y. Sementara, sudut gesek internal dapat diperoleh dari kemeringan garis selubung kegagalan. Kondisi yang ketiga yaitu triaksial consolidated un-drened atau SIU. Pada kondisi ini, tekanan sel tertentu diterapkan pada sampel tanah dengan kondisi katup drenase terbuka sampai konsolidasi selesai. Perubahan tekanan air pori sama dengan nol dan volume tanah berkurang selama proses konsolidasi. Beban atau sigma 1 diterapkan dengan kecepatan rendah dengan kondisi katup drenase tertutup sampai sampel mengalami keruntuhan. Volume tanah selama pengujian tetap. Pada kondisi SIU, katup drenase tertutup sehingga volume tanah tetap selama proses pengujian dan tekanan air pori dapat diukur. Dari hasil pengujian triaksial SIU diperoleh parameter sigma 3 dan sigma 1. Nilai dari hasil 2 atau lebih parameter ini kemudian diplotkan pada grafik hubungan tegangan dan tekanan normal. Garis selubung kegagalan dapat diperoleh dengan membuat garis singgung antar 2 atau lebih lingkaran morg seperti pada pengujian triaksial SIU. Pada kondisi SIU, parameter sigma 3 dan sigma 1 yang diperoleh berupa pada kondisi total dan kondisi efektif. Sehingga garis selubung kegagalan yang dihasilkan juga berupa garis selubung kegagalan pada kondisi total dan kondisi efektif. Nilai kohesi pada kondisi total maupun efektif dapat ditentukan dengan memperpanjang garis selubung kegagalan ke arah sumbu Y. Sementara itu, sudut gesek internal dapat diperoleh dari kemiringan garis selubung kegagalan tersebut. Demikian penjelasan tentang prinsip pengujian triaksial. Semoga setelah pembelajaran ini, kita dapat menjelaskan prinsip pengujian triaksial, menjelaskan jenis pengujian triaksial dan prosedur pengujiannya, dan terakhir kita mampu melakukan pengujian triaksial di laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.